People Face 2024 akan dimulai pukul 7 malam ini di lapangan DPR RI Jakarta. Sederat artis dan band papan atas Indonesia bakal tampil menghibur pengunjung. Bagaimana suasana di kompleks parlemen saat ini? Kita sapa langsung produser lapangan CNN Indonesia Adi Dwi Nanda. Selamat malam Adi. Adi, tadi Anda sudah melaporkan bahwa masyarakat selain berkunjung menikmati musik yang nanti akan ditampilkan begitu ya. Ada juga tenan-tenan yang menghadirkan stand-stand untuk berbelanja kebutuhan elektronik. Saat ini Anda sedang berada di sebelah mana dan apalagi yang menarik untuk Anda laporkan Adi? Iya betul, selamat malam Victor. Nah kalau tadi saya sudah belanja elektronik ya, nah saat ini saya sudah berada di salah satu booth yaitu adalah Gulavit. Nah langsung saja nih kita akan mencari tahu sebetulnya Gulavit itu ada apa aja ya. Langsung saja saya mengajak Anda untuk berbincang dengan Mas Jo nih selaku SPV Marketing dari Gulavit. Halo selamat malam Mas Jo. Nah Mas Jo ini di keikut sertaan PeopleFest di Gulavit ini menyediakan apa aja nih? Ya baik, dari Gulavit kita menyediakan bahwa produk kita memang ada dua varian. Yaitu varian vitamin CD. Kemudian satu lagi adalah varian vitamin A gitu. Jadi ada tiga... Tetapi yang vitamin A juga ini kita juga ada nih, yang memang dalam bentuk 8 gram. Begitu, jadi kita menyesuaikan semua kebutuhan masyarakat. Begitu. Nah ini di event PeopleFest begitu ya Mas, ada promo apa sih Mas diberikan dari Gulavit ini Mas? Oh iya, di Gulavit ini kebetulan kita menyediakan banyak hadiah termasuk ada handphone, smartphone. Kemudian ada poch, kemudian ada merchandise-merchandise dari Gulavit yang sangat menarik. Dan kebetulan memang sangat banyak sekali masyarakat yang berkunjung ke Gulavit dan memang mendapatkan hadiah itu. Oke, Wah menarik banget ya. Begitu bisa dapat handphone dan banyak hadiah menarik begitu ya Mas. Nah ini sejauh ini Mas antusias masyarakat seperti apa? Karena saya lihat ini butuhnya lumayan rame ya Mas. Aduh, dari tadi jam 10 buka gate sampai sekarang itu masyarakat banyak sekali. Dan karena memang gini, setiap pengunjung yang hadir ke sini follow Instagram Gulavit dan memang mereka akan mendapatkan kesempatan untuk bermain kawal mesin juga. Dan mendapatkan free teh manis dari kita. Free teh manis, kayaknya nanti saya akan cobain teh manisnya kali ya Mas ya. Oke, nah kita akan geser sedikit Mas. Terima kasih atas waktunya Mas Jumbo bercak dengan saya Indonesia. Nah, jadi Victor selain dari Gulavit ini masih ada lagi beberapa tenan begitu ya. Saat ini saya sedang menuju ke salah satu tenan juga yaitu adalah Discovery Hotel and Resort. Nah saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Yusuf ya Pak, dengan Markom dari Manager Discovery Hotel and Resort. Selamat malam Pak Yusuf. Nah Pak Yusuf, malam hari ini ke ikut sertaan PeopleFest ini Discovery apa ini yang di showcase? Apa yang menarik dari Discovery Hotel and Resort ini Pak? Oke, baik. Terima kasih sebelumnya. Nah, jadi untuk spesial untuk di event festival ini kita menjauhkan beberapa gimmick ya. Jadi kita ada bagi-bagi merchandise, makanan, roti, popcorn, lollipop, dan sebagainya. Juga kita ada beberapa pembagian poncar. Oke, nah khusus di PeopleFest ini Pak, ada promo nggak sih Pak yang diberikan dari Discovery Hotel and Resort mungkin Pak, bagi para pengunjung di sini Pak? Jadi kita menawingi beberapa hotel ya, jadi kebetulan kita fokus sekarang untuk program tahun baru. Kita ada beberapa program yaitu diskon 20%, up to 20% untuk pengambilan paket tahun baru. Nah ini mungkin bisa dijelaskan secara singkat Pak, ini untuk pengambilan diskon 20% ini skemanya nanti seperti apa Pak? Simpel aja, sebetulnya untuk pengambilan diskon 20% ini dan beberapa gimmick yang kita tawarkan, kita cukup follow aja Instagram Discovery Hotel and Resort, Hotel Borobudur, Jakarta, Discovery Kartika Plaza Bali, Discovery Acol, dan Peles Hotel Jepangas. Oke, ini satu pertanyaan terakhir Pak. Ini bagaimana Pak sejauh ini antusiasme masyarakat untuk mengunjungi booth Discovery ini khususnya Pak? Dari tadi pas opening lumayan antusias ya, banyak sekali antusiasnya dari mulai di karyawan DPR sendiri maupun masyarakat umum Jakarta seperti itu. Oke, nah jadi ini boothnya menarik ya Pak, jadi selain mungkin voucher hotel begitu ini ada jualan roti, Victor, ada popcorn juga, ada lollipop nih ya. Jadi kalau misalkan masyarakat yang datang ke People Fest ini nggak perlu kelaperan, karena di sini ada banyak snack yang ditawarkan oleh Discovery Hotel and Resort. Jadi cukup datang di booth Discovery Hotel and Resort. Nah, Victor untuk acara pada malam hari ini, People Fest sendiri nanti akan on air di CNN Indonesia, di channel CNN Indonesia maupun di Youtube juga, di channel digital juga begitu ya. Ini mulai pukul 7, ada beragam artis papan atas yang siap mengguncang panggung People Fest seperti ada Dewa 19 nanti, kemudian ada Wika Salim, ada Darboy Gang, dan ada drama musikal juga yang siap menghibur kita semua. Jadi saya pun masih menunggu nih, Victor, saya pun juga sudah nggak sabar begitu ya untuk menikmati Dewa 19, Darboy Gang, dan juga Wika Salim begitu untuk perform pada malam hari ini, menghibur kita semua di People Fest 2024. Kembali kepada Anda, Victor. Baik, ini menarik sekali banyak stand atau booth yang bisa pengunjung datangi, sehingga bisa merasakan manfaatnya sekaligus begitu ya. Saya lihat juga suasana semakin ramai. Terima kasih banyak produser lapangan CNN Indonesia, Adi Dunana, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, Adi.